Alhamdulillah 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 Ini Oa Jawa Oa Jawa memiliki sorot mata yang khas antara yang stres dan yang tidak yang stres biasanya karena dikandangin dipelihara sama manusia teritorinya terganggu oleh spesies lain atau ditinggal pasangan, meninggal Oa Jawa hanya mencari pasangan sekali seumur hidupnya dan sekali mereka mendapatkan pasangan anaknya hanya 2-3 ekor sampai mereka meninggal yang tidak stres ini biasanya yang siap untuk dilepasliarkan mereka punya sorot mata dengan semangat hidup yang sangat tinggi karena itulah kami melepasliarkan Oa Jawa tapi tidak begitu saja untuk melepasliarkan Oa Jawa kita perlu habitat yang sesuai syaratnya vegetasi dan altitude-nya harus sesuai setelah survei kita menemukan lokasi di Gunung Puntang tepatnya di Pegundungan Malabar di area Pangalengan Selatan Bandung tapi bukan itu yang saya mau ceritain yang saya mau ceritakan apa yang saya temukan di Gunung Puntang saya datang ke Gunung Puntang dengan sebuah pertanyaan jika vegetasi dan altitude-nya cukup terus kenapa tidak ada Oa Jawa di sana? terus saya juga melihat daerah Gunung Puntang yang amat sangat tertata dengan rapih dia memiliki kontor yang amat sangat cantik dan terus terang untuk ukuran sebuah kaki gunung di Pulau Jawa ini amat sangat luar biasa saya penasaran akhirnya saya coba untuk jalan lebih jauh sampai saya akhirnya menemukan jembatan gantung ini jembatan biasa saja sebetulnya tapi di sebelah kanan saya saya menemukan bangunan ini yang sepertinya jembatan juga tapi enggak dipakai saya tanya ke orang-orang lokal ya memang ternyata tidak dipakai saya tanya apakah rusak atau tidak enggak ada yang bisa jawab karena enggak ada saya ini sama sekali yaudah akhirnya saya jalan terus saya jalan sampai saya punya kesempatan untuk memotret Gunung Puntangnya secara vegetasi memang luar biasa ini memang cocok untuk pelepas liaran Oa Jawa tapi saya tidak mendengar suara primata lain saya hanya mendengar suara Insek dan suara burung kenapa di hutan primer di hutan tropis tidak ada binatang lain apakah habis diburu, apakah bagaimana saya jalan terus akhirnya saya jalan terus sampai saya menemukan pohon ini ini bukan spesies pohon yang biasa ditemukan di daerah tropis ini biasa ditemukan di daerah subtropis jadi berarti ada yang nanam di sana pertanyaan saya buat apa mereka nanam di situ terus karena ini sudah lama artinya ada yang melihara dan buat apa ditanam di sana saya jalan terus sampai akhirnya saya menemukan struktur ini menurut orang lokal ini disebut kolam cinta atau kolam hati tapi saya gak percaya gitu kenapa harus buat kolam cinta di atas sana gitu ini 1350 di atas permukaan laut buat apa gitu ada di sana saya coba foto lagi strukturnya karena besarnya lebih besar dari ruangan ini saya melihat bahwa strukturnya lebih menyerupai segitiga atau anak panah gitu saya coba saya makin penasaran saya coba telepon teman-teman saya yang di Bandung yang punya peta 3 dimensi topografi daerah Gunung Puntang saya harus pastikan dimana saya berada dan saya mendapatkan gambar ini dan memang ternyata tempat saya berdiri di kaki Gunung Puntang dan Gunung Haruman nah disini saya melihat bahwa struktur yang saya injak tadi itu buatan manusia tidak secara natural dibuat adanya gitu saya makin penasaran saya pulang ke Bandung saya coba cari di internet saya menemukan sebuah blog yang ditulis oleh Pak Tomita Prakoso dia sekarang teman saya dalam blog ini di refer ke sebuah dokumen dokumen ini dibuat oleh perusahaan bernama Telefunken perusahaan Jerman yang ternyata adalah supplier antena untuk pemerintah India Belanda di tahun 20-an ini dokumen teranggal Oktober 1925 disini disebutkan juga bahwa ada ground station di Malabar Radio di Jawa nah masih ingat struktur yang tadi? coba perhatikan panah merahnya ternyata ini dulunya adalah ini inilah yang disebut Malabar Radio strukturnya amat sangat besar amat sangat besar dan yang saya lihat tadi hanya runtuhan itu saja dan kalau amat sangat besar artinya bisa terlihat dari langit saya coba membayangkan bagaimana tampangnya ketika saya buka di Google Earth saya coba di Google Earth ternyata memang ada dan kalau kalau kita perhatikan bangunan-bangunan Belanda jaman dulu selalu menghadap Mata Angin utara, selatan, timur, atau barat nah saya penasaran ini menghadap ke mana ya? saya coba cek ternyata dia menghadap 38 rajat Northwest kalau saya extrapolate ke peta yang lebih besar memang menghadap ke negeri Belanda tapi dia secara sejajar sejajar dengan gunung Puntangnya berarti secara natural gunung Puntang dan gunung Haruman pun menghadap ke negeri Belanda siapa yang menemukan itu? dan buat apa radio sebesar ini? saya penasaran saya cari foto-foto berikutnya saya dapatkan dari Tropen Museum di Amsterdam ternyata dulu ada ruangan morse dimana mereka exchange data saya gak tahu data apa yang mereka exchange apakah data-data intelijen operasi militer bursa saham infotainment saya gak tahu apapun itulah tapi yang jelas ada form of exchange data dan saya juga nemu studio radio disini yang secara akustik didesain dengan baik ada mikrofon besar di tengah-tengah meja dan ada piano disana berarti ada sebuah bentuk entertainment yang di exchange gitu saya juga menemukan ini ada satu tablet yang bernama Halo Bandung ditulis dibuat tahun 1923 artinya ini merupakan sarana mereka yang kangen yang dipisahkan antara dua benua gitu apakah ini wartel pertama kita saya kurang tahu tapi yang jelas ada logo ini logo ini ditempel di radio di Belanda dimana mereka mengumumkan bahwa memang mereka bisa menyiarkan dan meripit siaran yang dari Gunung Puntang waktu itu nah sampai-sampai pemerintah India Belanda membuat sebuah monumen di Bandung yang merayakan tentang ability mereka untuk bisa berkomunikasi secara wireless di antara dua benua mereka orang-orang lokal menyebutnya Monumen Pantat Bugil yang sekarang sudah hancur sayang sekali gitu saya juga nggak tahu kenapa dihancurin nah untuk effort sebesar ini dimana ternyata bentangan Radio Malabar ini di antara punggung Gunung Puntang dan punggung Haruman ini panjangnya lebih dari 1,5 km dan tingginya lebih dari 500 meter hipotesa pertama saya tentang hilangnya OAK Jawa adalah mungkinkah gelombang yang dikeluarkan oleh radio ini mengusir mereka keluar dari habitatnya kemudian untuk struktur sebesar itu mereka memerlukan support system mereka membangun yang namanya Kampung Radio atau Radio Dorf disini para engineer dan officer tinggal ini menjawab pertanyaan saya kenapa Gunung Puntang tertata dengan rapih karena mereka memang ingin tinggal disana mereka membuat yang namanya lapangan tenis bioskop kolam renang untuk membuat mereka betah tinggal disana dan untuk konstruksi yang luar biasa ini pasti mereka memerlukan resource yang juga banyak saya yakin pasti ada kayu yang diambil ada batu yang digali ada pasir yang diayak dari lokasi sekitar Pegunungan Malabar dan ini hipotesa kedua saya mengenai hilangnya OAK Jawa disana development pembangunan proyek ini juga diapresiasi oleh warga lokal terbukti dengan adanya foto-foto ritual mereka dan pada tanggal 5 Mei 1923 terjadilah komunikasi wireless antara Ratu Wilhelmina di Belanda dengan Gubernur Hindia Belanda di Gunung Puntang dan sekaligus merayakan atau diresmikannya stasiun Radio Malabar dan apresiasi tertinggi diberikan oleh majalah The Wireless World di tahun 1927 kepada pemerintah Hindia Belanda akan effortnya untuk memanfaatkan teknologi ini nah saya datang ke Gunung Puntang dengan satu pertanyaan dan pergi dengan lebih banyak pertanyaan lagi kemana catatan sejarah kita apa yang terjadi di Gunung Puntang dengan informasi sebesar ini apa yang bisa kita lakukan untuk merevitalisasi Gunung Puntang apa yang masyarakat lokal bisa lakukan dan dimana keseimbangan antara antara pembangunan dan keaneka ragaman hayati keresahan saya hari itu melahirkan sebuah jawaban yang melahirkan kembali pertanyaan dan keresahan berikutnya saya punya dua pilihan yang pertama membiarkan keresahan itu terjadi membiarkan begitu saja atau saya mencari pertanyaan yang tepat dan move on saya milih yang kedua dan hari ini saya datang dengan sebuah cerita yang menakjubkan apa keresahan anda dan apa cerita anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih